Kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan bersama dengan sejumlah unsur terkait menggelar pemantauan hilal untuk menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Cuaca yang buruk yang melanda wilayah Makassar sejak minggu pagi menjadi kendala utama dalam pemantauan hilal kali ini. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya pemirsa, pemantauan hilal dilakukan di atap sebuah mal di kawasan metro Tanjung Bunga Makassar di atas ketinggian 25 meter di atas permukaan laut. Hilal di Makassar kali ini terkendala cuaca buruk di mana hujan deras disertai angin kencang melanda Makassar sejak minggu pagi. Pemantauan hilal akan dimulai pada pukul 18.17 waktu Indonesia Tengah hingga 18.20 Wita atau hanya sekitar 2 menit 55 detik. Diperkirakan hilal di Makassar berada di posisi 0,21 positif. Ini artinya hasil tersebut belum memenuhi kriteria Imkanur Ruhyad menurut Mabims. Satu Ramadan di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Sabda Roleh langsung dari kawasan metro Tanjung Bunga, kota Makassar. Sabda selamat sore, bagaimana pemantauan hilal di sana Sabda? Sabda selamat sore, Anggi dan juga pemirsa untuk pemantauan hilal. Memang persiapannya sudah dilakukan bahkan sejak pukul 15 waktu Indonesia Tengah tadi. Saat ini tim dari Rukyatul Hilal tengah bersiap-siap. Dan nantinya pengamatan hilal ini akan dimulai sekitar pukul 18 lebih 17 menit. Sampai dengan 18 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah atau sekitar 2 menit 55 detik. Dan untuk cuaca di sini saya bisa informasikan memang sudah tidak lagi turun hujan Anggi. Namun angin masih bertiup sangat kencang di kawasan metro Tanjung Bunga ini. Dan memang ini juga menjadi kendala dalam proses pemantauan hilal pada sore hari ini. Dan untuk mengetahui metode dan bagaimana pemantauan hilal di Makassar hari ini saya akan berbincang langsung bersama dengan Kepala BMKG Wilayah 4 Makassar. Bapak Irwan, selamat. Bapak Irwan, tabe boleh berdiri sebentar Pak? Ya, boleh berdiri sebentar Pak. Pak Irwan, Assalamualaikum. Pak, boleh dijelaskan proses pemantauan hilal pada sore hari ini di Makassar mengingat cuaca di Makassar ini kurang bersahabat Pak? Oke, jadi kita dari kantor BMKG Wilayah 4 sudah melakukan perhitungan terhadap hilal yang telah keseharan yang akan ditelaksanakan hari ini. Di mana kita melakukan perhitungan yang pertama adalah untuk menghitung konjungsi dulu. Di mana konjungsi geocentrik itu adalah proses pertama kali terjadinya perubahan bulan. Nah, kita tahu bahwa konjungsi geocentrik atau istimak sore ini terjadi pada pukul 5 sore ini. Sedangkan bulan matahari terbenam pukul 18.17. Sementara bulan terbenam pukul 18.20. Sehingga umur bulan masih sangat tipis sekali. Sekitar 0,3 derajat. Sehingga kemungkinan kita bisa melihat hilal sangat sempit, sangat kecil. Sehingga dengan kondisi awan yang seperti ini yang kita prediksi dari citra satelit maupun citra radar dan sebagainya yang ada di kita. Bahwa analisis untuk cuaca hari ini adalah berawan. Sehingga kemungkinan kita bisa melihat hilal sangat kecil. Karena hilal pun bisa dipantau hanya 3 menit. Setelah itu bulan akan kembali turun. Hanya 3 menit proses dari pengamatan bulan, Pak. Pak, boleh disampaikan perkiraan hilal berada di berapa derajat, Pak? Posisi hilal ini tinggi bulan adalah 0 derajat 21 menit. Asimut bulan 264,515 dari arah utara. Sehingga kita melakukan pengamatan dengan titik itu. Dan kita waktunya hanya 18 sampai 18.20. Selain itu tidak bisa dilihat lagi. Apakah ini terjadi di seluruh wilayah di Sulawesi Selatan, Pak? Atau hanya di Makassar saja? Di seluruh Sulawesi Selatan itu ada, di seluruh Sulawesi Selatan itu semuanya masih 0,3 derajat. Di Indonesia juga masih tidak ada yang lebih dari 0,9 derajat. Aceh saja cuma 0,85 derajat. Sedangkan di timur kita, di Indonesia bagian timur, di wilayah Papua dan Maluku Utara itu masih negatif. Sehingga wujud tul hilal hanya ada di Indonesia bagian barat saja. Jadi tipis sekali begitu untuk hilal terah mati di wilayah Indonesia bagian timur. Terima kasih Bapak Irwan. Selamat atas waktunya Kepala BMKG Wilayah 4 Kota Makassar. Anggi, proses pengamatan hilal ini masih terus berlangsung nanti sehingga pukul 18.30 waktu Indonesia tengah. Dan sekali lagi, hasil dari Rukatul Hilal yang digelar oleh Kemenak dan sejumlah unsur terkait lainnya di atap Mal GTC ini nantinya akan dilaporkan ke Kementerian Agama Republik Indonesia untuk kemudian dilakukan sidang isbat kapan? Satu Ramadan 14.45 Hijri akan dimulai. Untuk sementara dari Makassar, demikian Anggi, saya kembalikan ke Anda di Jakarta. Sabda Roleh, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.